Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu warasuluhulladhi la nabiyya ba'dah Puji serta syukur, marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Yang dengan izinnya pagi ini kita dapat berkumpul bersama Di acara yang sudah biasa pengawasan rutin Yang kita harapkan tiada lain apa yang kita laksanakan Semuanya menjadikan catatan amal bakti di hadapan Allah SWT Dan akan berbuah pahala di kemudian hari Amin ya Rabbil Alamin Tentu yang pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya Ibu-ibu sudah berangkat, mau berangkat ada tamu Jadi mayunan hala tamu Mudah-mudahan ibu-ibu tadi agak lama menunggunya Oke terima kasih Kak Ibu Nuparantos Nyuluran Tadi pengajian dulu mendapat banyak kerahmat dari Allah Karena tadi digunakan untuk membaca Al-Quran Dan mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan sekarang menambah juga ilmu dan wawasan kita sekalian Baik yang akan kita bahas judulnya Cinta Alam Cinta Sang Maha Pencipta Ulangi Cinta Alam Cinta Sang Maha Pencipta Alam adalah ciptaan Allah dan jika kita mencintai Alam berarti juga kita mencintai yang menciptakannya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Seperti apakah ayat-ayat dan hadis ini Kita akan baca langsung yang pertama ada Al-Quran surat Ali Imran Surat Ali Imran itu surat yang ketiga ayatnya dua ya 190 dan 191 Kita baca pakai ta'ud langsung kepada ayatnya A'udhu billahi minash shaytanir rajim Inna fi khulq insamawati wal ardi wa akhtila fi allayli wal nahab Wa al-nahar la-ayat li'ulil al-bab Al-ladhina yadhkurun Allah qiyaman wa ku'udahu wa ala junubihim Wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khulq insamawati wal ardi Rabbana ma khulaqtaha adha ba'utilah Subhanaka faqina adha ban nar Ayat yang tidak asing lagi bagi kita Kita artikan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Garis bawahi penciptaan Jadi di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita kembali Bahwa alam yang kita lihat selama ini itu karena diciptakan Dan siapa yang menciptakannya tentu Allah subhanahu wa ta'ala Pertama yang diungkap adalah penciptaan langit dan bumi Bagaimana yang kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Menciptakan alam itu di dua sisi yang berbeda Ada langit paling atas bumi paling bawah Kemudian nanti disanding-sandingkan Berikutnya adalah dan pergantian malam dan siang Malam dan siang itu dua sisi yang berbeda Malam dan siang tidak akan pernah bertemu Karena ketika malam muncul siang menghilang Ketika siang muncul malam menghilang Dan Allah mengganti semua itu tanpa jenuh, tanpa bosan Ibu semuanya untuk kepentingan kita sebagai makhluk hidupnya Demikian juga sesudah malam diciptakan Berarti siap menciptakan benda-benda langit pada waktu malam itu Dan yang kita kenal ada bulan di malam hari Ada matahari di siang hari Semuanya bukan cuma-cuma tiba-tiba tercipta saja tidak Itu semuanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita diajak untuk bertafakur tentang ini Karena sampai hari ini tidak diceritakan Bahwa yang menciptakan itu semua adalah manusia tidak Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian disana ada terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Iya sih kalau kita merenung melihat langit Masya Allah langit yang begitu luas Ibu nanti habis keluar dari sini tangah ada langit disitu Lihat ujungnya sebelah mana gak terhitung Ujungnya di baratnya sebelah mana Di utaranya sebelah mana Begitu luas langit itu Dan kita datang kemana-mana Menengah dah ke atas langit itu selalu ada Yang kita pikirkan sebegitu luasnya Bukan hanya satu Bahkan disebut-sebut adalah tujuh lapis langit Siapa coba yang bisa menciptakan yang itu Kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala Ada ibu-ibu yang ahli bikin kue Iya sih bikin kue bolu lapis Seperti itu ya Itu selebar langit gak asal loyang Loyang bule loyang pasagi begitu Tapi itu ngoprot keringat dari mana-mana keluar Terus yang membantu kita siapa? Banyak banget yang membantu kita Siapa yang bikin loyangnya? Siapa yang bikin terigunya? Menteganya? Terus apa-apanya itu ya Kemudian nanti bisa jadi bolu Kalau ada opennya Siapa yang bikinnya? Seperti itu ya Jadi banyak sekali tangan-tangan manusia yang membantu kita Untuk sebuah bolu lapis saja Dan Allah membuat langit berlapis-lapis Tidak ada bantuan dari yang lain Jadi kalau kita melihat benar-benar Allah itu adalah luar biasa Tuhan satu-satunya Yang berhak disemah oleh kita Karena kabisana luar biasa Allah itu ya Tapi kita berpikir juga loh Kok langit sebegitu luas Tapi mana ya tiangnya? Gak ada tiangnya kan? Nih di Masjid Asopya saja ada berapa tiang disini tuh? Ada dindingnya, ada temboknya Sehingga ini utuh ya, kokoh Tapi kalau kita melihat langit Di mana itu? Tiangnya di mana? Tapi terbentang luas sampai tegak Tujuh lapis langit itu Itu yang harus kita pikirkan Untuk apa dipikirkan? Untuk membandingkan siapa Allah Siapa kita Kalau kita sudah bisa membandingkan Begitu jauh Khabisa orang Sekarang khabisa Allah Makanya kita harus menjadi hamba Yang benar-benar bertanggung jawab Beribadah dengan pasti Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bumi juga demikian Bumi diamparkin Tujuh lapis disami bumi Jadi ibu teman ini enak duduk disini Kenapa? Karena Allah menciptakan bumi Kalau bumi ini tidak ada Kita tidak akan bisa membangun Masjid semegah ini Gak bakal bisa Terus ke bawah Tujuh lapis langit Tujuh lapis bumi Ke atas tujuh lapis langit Ini yang harus kita pikirkan Maka disini disebut-sebut ada Ulul albab Siapa ulul albab itu? Adalah orang-orang yang ahli berpikir Semata untuk apa? Untuk mengingat Tuhannya Dan berpikir untuk mengingat diri kita Siapa kita harus bagaimana Dan harus bagaimana ke depannya nanti Begitu ya Kemudian ditambah tuh Bagi orang yang berakal Garis bawahi Bagi orang yang berakal Artinya orang yang dipandang Akalnya kulang berfungsi Maka mereka tidak akan bisa Memikirkan itu semua Menikmati langit iya Menikmati bumi iya Menikmati isinya iya Tapi bertafakur saja tidak bisa Apalagi mengingat Siapa Allah itu Jadi hanya untuk orang-orang yang berakal Ulul albab Dan mudah-mudahan kita khusus yang ada di masjid ini Termasuk ulul albab Amin ya Rabbal alamin Nah kemudian ditambah disitu Di ayat keduanya Karena tadi ujungnya ada ulul albab Pastilah kita berpikir Kok disebut-sebut di ujung ayatnya Ulul albab itu orang yang berakal Maksudnya apa? Maka dijelaskan di ayat berikutnya Yaitu Orang-orang yang mengingat Allah Garis bawahi Oh itu dia Jadi orang yang disebut ulul albab itu Adalah orang-orang yang mengingat Mengingat siapa? Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti dengan bahasa agama Dikenal dengan sebutan dikir Dikir itu mengingat Ya Ada dikir artinya menyebut Ada dikir artinya mengingat Menyebut Mengingat Itu dikir Dakaro yad guru dikron Ya Mengingat Allah dikir Menyebut nama Allah juga dikir Tapi ada kalanya orang Tanpa menyebut nama Allah Tapi hati enak Terus Mengingat Allah Mengingat kepada Allah Tapi tidak menyebut apa-apa Itu juga dikir Seperti ibu ngalamun Di mana Kayak melamun Di mana di teras gitu Ini pekerjaan sudah beres Tapi dinahata itu berkecamuk Ya Allah Dulu Betapa banyak dosaku Kepadamu ya Allah Tidak nutup aurat mah Ngalawan kasalaki mah Gede pasea Gede bohong Selingkuh Dan seterusnya Berkecamuk dinahata Dan pikiran Tapi dinahata Ya Allah Maafkan aku Dinahata Maka orang itu Sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Yang satu lagi ibu-ibu Disebut namanya Disebut nama Allah Entah itu Bismillah Alhamdulillah Subhanallah Bu Ella kemarin itu Pengajiannya di Ciwidai Ciwidai itu Di Rancabali Kemudian ada satu jamaah Jauh Di sana Jodohnya itu Jamaah Sukaresmi Itu bonus dari Bu Ella Tiap satu tahun Ibu-ibu Ngajak dua kaditu Uh luar biasa Jauhnya Saja jalan itu Alam itu kelihatan dengan Jelas dengan indah Hamparan Kebun teh Begitu ya Terus jalan yang berliku-liku Naik mudun Berkelok-kelok Seperti itu Yang menjadi kagum Di tempat yang jauh Kamana-mana Berdiri satu masjid Dan orang-orang disana Berjubal untuk datang Ke pengajian Nah Seperti itulah Ya Allah Ini alam Diciptakanku Allah Jadi kita ingat Dengan sendirinya Karena Ini teras Disitu Kebun kol Kesana Jadi sejauh mata Memandang Gusti Ya engkau nosok Dibeli Kurang di pasar Jadi kalau kita tuh Mau kol beli ke pasar Ini disitu Deket banget Ini teras Disitu kol Di sebelah sini Kebun sabai Sebelah sini Kebun saledri Di sebelah sini Ya Allah Jadi Rek teh emut kumah Nggak Allah Ini Allah Menciptakan tanaman Berbagai-bagai-bagai Dan itu dilihat-lihat Itu disenangi oleh Manusia semua Jadi kalau manusia Te inget ke Allah Te kacida Makanya ibu-ibu Ayah apa yang digumamkan Masya Allah Subhanallah Seperti itu Belum lagi pohon-pohon Yang lainnya ibu-ibu Dan kalau kita Membanding-bandingnya Orang kampung Yang orang kota Sepertinya orang kampung Dan nubeng harma Kita mau saledri Waya Kedah gak gedi Ke pasar Kalau gak ke pasar Ke warung gitu Itu yang namanya Kebun saledri Tadi Ya Allah Kebun tomat Apa-apa ada disitu Jadi kalau pada bot Rantai Bibu Cengeknya ada disitu Tinggal metik Lencanya ada Tinggal disitu Masya Allah Orang masuk Masar sirung Ngkul Gini bu Namanya Taki ciwis Bahul lama Kiciwis Juri Cengkul Taki ciwis Juri cahit Taki ciwis Bahul lama Orang di Oseng Itu si Kiciwis Enak loh Seperti itu Pas datang ke situ Ada Ngkulnya itu Ditanya Ibu Dupi itu atas ditanam Atau atas dipanen Atau atas naik Ya teman-teman di damatang Kita tumbuh Kona Udah gitu dipanen Tumbuh Sirung-sirung Nandu tadi Jadi orang mah Hoyong sirung Ngkul Ngegedi gelak Ke pasar Untuk beli Seperti itu Dan mereka tidak Masya Allah Nah itu yang disebut Dikir kepada Allah Lihat saja Bagian yang diciptakan Oleh Allah Apa saja Kalau kita di kota Mungkin Kasih Kadio benteng Kadio benteng Kadio benteng Mungkin untuk Tafakurnya itu Agak kurang sih Tapi kalau melihat Alam seperti tadi Meleleh Hati itu meleleh Benar-benar Makanya tadi disebut Mengingat kepada Allah Jadi ada yang disebut Nama Allahnya Ada juga Tidak disebut Tapi Si hateteh Montel Ada juga Yang menyebut Nama Allah Tapi itu Eling-eling Ada yang begitu Alhamdulillah Kaleng kongguan itu Ngajeng jere Yang lain kongguan itu Ada isinya loh Ini makalah yang namanya Ngajeng jere Ngkata di usian Ari tiluana kongguan Ari usina ranginang Oh iya loh Seperti itu Boleh dipikirkan itu Boleh Tapi sepintas Tapi tongdina sholat Kalau memikirkannya Dalam sholat Sholat itu jadi kacau Itu namanya Menyebut nama Allah Tapi itu Eling ke Allah Coba kalau sholat itu Menyebut Allahu Akbar Berapa kali Ada hamdalahnya Ada ta'udnya Ada apa-apanya Dibaca Eling-eling Itu artinya Sholat yang lalai Makanya Allah Membagi dua Orang yang sholat husu Masuknya ke surga Firdaus Orang yang sholatnya Tidak husu Ngagubragna Karena naraka Uwail Naudhubillahi Mindali Manga ibi buktah Tadi diingat-ingat Orang ulul al-baptis Siapa? Adalah orang-orang Yang mengingat Allah Sambil berdiri Garis bawahi Berdirinya Berdiri Terus duduk Terus berbaring Ada tiga posisi ya Berdiri Duduk Berbaring Ibu pernah melakukan Semua itu? Pernahlah Itu kehidupan kita Sehari-hari Mungkin kita berdiri Sekarang kita lagi duduk ya Duduknya di kursi Kalau saya Ibu duduknya lesehan Seperti itu Terus satu waktu Kita berbaring Emang itu bagian Dari kehidupan kita Jadi yang dimaksud disini Bukan Dikirna Dipraktekin Gak degolak La ilaha illallah Terus beres Kek diuk La ilaha illallah Terus beres Gak goler La ilaha illallah Bukan Bukan seperti itu Mengartikannya Jadi tiga posisi tadi Teh adalah Bagian dari kehidupan kita Maksudnya Orang yang disebut Ulul al-bab itu Mengingat Allah itu Tanpa batasan waktu Iraha baik Dimana baik Gitu tak Jadi yang disebut Berdiri Duduk Sambil berbaring Dalam keadaan apapun Orang yang berakal Itu selalu Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ini Ditafsirkan Dengan sebuah hadis Hadis itu Dari Aisyah Radiyallahu anha Surah Aisyah itu Kanan nabiyu Sallallahu alaihi wasallama Yadkurulloha ala Kulli ahyanihi Gitu surah Aisyah Adalah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Selalu mengingat Allah Dalam setiap Kehidupannya Gitu Disepat Artinya ini Ayat mengajarkan Kepada kita Kita gak boleh Lengah dari Mengingat Allah Dalam keadaan Suka Duka Sedang sakit Sedang sehat Sedang berada Di tempat sendiri Dengan sedang berada Di pamukiman Batur Sedang jalan-jalan Sedang naon Tidak Tidak boleh Reda Makanya Rasulullah Mengajarkan Beberapa Dikir Kepada kita Kepada orang Nuju Ngobrol Astagfirullahaladzim Cengkat Ibu Berutuk Lumpat Kompor Candi Paraman Astagfirullahaladzim Itu ibu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Namun Itu ibu Sada Putra Alhamdulillah Si teteh Nelepon Ibu Selalu Saja ada Lagi sakit Lagi damang Lagi apapun Dikir Kepada Allah Itu ada Makanya Diperintahkan Atau Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Lanjut Ibu Kesanannya Ditambah Dan mereka Memikirkan Sebentar Atau Dalam Keadaan Berbaring Dan mereka Memikirkan Tentang Penciptaan Langit Langit Diciptakan Emang Nah Langit Diciptakan Allah Ngelungsurkan Hujan Dimana Sementara Manusia Butuh Sekali Dengan Air Hujan Itu Lagi Lagi Kemarin Jadi Berdecah Kagum Jadi Mereka Itu Menggunakan Air Setiap Harinya Tanpa Bayar Dari Dari Gunung Masya Allah Jadi Simkuring Pernah Hilap Masuk Ke Kamar Mandinya Cocok Cocok Kemana Ditutup Segini Tutup Kemana Pupu Rilitan Aduh Kan Dibawahnya Ada Balong Arima Haji Ngantosan Diluar Atos Bagus Tapi Milar Cocok Nata Dada Dicocokkan Nata Dicocokkan Mereka Naga Golontor Begitu Saja Disuplai Terus Dari Gunung Masya Allah Jadi kita Mikirkan Eta Sabara Kubik Allah Mengeluarkan Air Setiap Harinya Dan Dan Mengagulontor Gencai Tina Ledang Saber Hal Orang Mama Yarna Ya Oke Kadang-kadang Hidung Si Cahit Kadang-kadang Bau Ibu Ini Gencelang Herang Jadi Lagi-lagi Ya Allah Eta Allah Masih Han Segala Sesuatu Kamanusate Begitu Hebat Perangu Manusate Eling Seperti Itunya Jadi Di Emutan Seperti Itu Nah Ibu Kaditunan Ditamihannya Dan Tadi Penciptaan Maka pada akhirnya Orang yang berakal itu Berkatanya Terkagum-kagum Kasahka Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kata-kata Ya Tuhan kami Tidaklah Engkau Menciptakan Semua ini Sia-sia Jadi dengan bahasa Rabbana Makolakotahada Batila Ya Allah Apa yang engkau Ciptakan itu Tidak ada yang sia-sia Selalu Saja ada gunanya Ibu Dari sekian Tepepelakan Rupi-rupi Ternyata ada Yang tidak Ditanam Tapi Tumbuh sendiri Apa contohnya Babadotan Apa itu Ibu Babadotan Babadotan Dipelak Tentu Tumbuh sendiri Tiba-tiba Morontot Itu yang daunnya Kayak beludru gitu Daunnya kayak beludru Beludru gitu Simkuring Mada emu Ada orang kampung Simkuring Dulu Kalau ke kebon Pun bapak Biasa di kebon Kuncang-kencong Kuncang-kencong Tau-tau Pelak Ibu Kena Karena itu Salirak Tiba-tiba Ngeburial Si getih Terasa Saur Terasa Nyabut Daun Babadotan Entah Selembar Dua lembar Tiga lembar Tadi Wasu-wasu Acan Digayam Udah digayam Plok Kanurahut Set Berhenti itu Darahnya Masya Allah Nah Nah Kedah Diucapkan Pasti Ya Allah Apa yang kau ciptakan Itu tidak ada sia-sia Sampai Babadotan Wai Gunanya Ayah Terus Ibu ahlinya Terus Kan ada ahli obat-obatan Herba Itu ada yang nempel Di tembok-tembok Warnanya Bening-bening Herang Si tangkanya Herang Daunnya Bening Namanya Itu kan Suka Dimin-mainin Dulu sama kita Terus disiksikan Pasak-pasakan Seperti itu Ternyata Ibu-ibu Tata di Oseng Raos Di Sepan Raos Di Anggot Coy sama Raos Ternyata Bukan hanya Raos Itu Ibu-ibu Obat Dari berbagai Jenis Penyakit-penyakit Penyakit Orang Tengulik 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 Lagi-lagi Bergumam Kata Rabbana Makholakotaha Dabatila Ya Allah Apa yang kau ciptakan itu Tidak ada yang sia-sia Selalu saja Ada manfaatnya Jadi kalau kita Sudah sadar Seperti itu Pasti akan berpikir terus Dan ingin Menyebut nama Allah Maka keluarlah Ucapan Alhamdulillah Kan Allahu Akbar La ilahi Lallah Subhanallah Masya Allah Kan semua keluar itu Dari mana Dari contoh Rasulullah S.A.W. Dan begitulah Ciri orang yang Terus Bertafakur Kepada Tuhan Ya Begitu Maka ibu-ibu Di belakangnya Maha suci Engkau Garis bawahi Maha suci Suci Tengulah 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 Dosa Tengulah 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 Gimana Yang tiga Yang tiga Tengulah Tengulah Al-Quran Surat Surat Al-Baqarah 183 Satu Tengulah 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 Kompak Kompak ini Semuanya Tahu Kenapa Toslinuk Ayat Ya Udah Cina Ayat Ya Dan kita yang Membacanya Kita yang melihatnya Di Al-Quran Masa Ya Tenurut Tete Parentasa Parenta Allah Makanya Tadi orang Maka Saumnya Harus Diperbaiki Jangan Saum Asal-asalan Imanan Pertama Iman Bahwa itu Perintah Dari Allah Yang kedua Ihtisaban Mengharap Ridho Allah Jadi ketika Kita saum Mengharap Ridho Allah Kalau bukan Allah Makanya Dijalani Dengan Takun Nah Orang Yang saum Berdasarkan Iman Dan Mengharap Ridho Allah Maka Di belakangnya Ada jaminan Maka akan Dimaafkan Akan Diampunkan Dosa-dosanya Yang sudah Lalu Nah Dosa yang mana Itu Sebelas bulan Yang lalu Kan Sebelas bulan Yang lalu Tete Orang Tete Bertemu Dengan Bulan Ramadan Sesudah Ramadan Nimbun Dosa Lagi Iya kan Sebera Kali Nyarekan Budak Sebera Kali Kukulutu Sebera Kali Amek Amek Ya Allah Sebelas Bulan Makan Sebelas Bulan Tadi Kedah Dikerus Habis Yang ini Satu itu Yang kedua Ibu-Ibu Bahasanya Robih Jantan Man Koma Kalau tadi Soma Yang kedua Man Koma Koma Yakumu Kiyaman Artinya Berdiri Maksudnya Barang siapa Yang Solat Tarawe Jadi Penghapus Dosa Yang kedua Solat Tarawe Tapi Sami Iman Waktisaban Solat Tarawe Kedah Berdasarkan Iman Dan Mengharap Rido Allah Samika Dituna Gufirullah Mata Koddam Minden Bi Adu Jadi Tarawe Tiasa Menggerus Dosa Dosa Kita Dua Anu Katil Ibu Man Koma Lagi Koma Tapi Di belakangnya Laylat Al-Qodari Barang siapa Yang beribadah Dalam rangka Mapag Laylat Al-Qodar Iman Waktisaban Sami Gara-gara Iman Secara Ngaharap Rido Allah Gufirullah Mata Koddam Minden Maka Akan Diampunkan Dosanya Yang sudah Lalu Jadi Otomatis Ada Tiga Ada Tiga Jalan Untuk Menghapus Dosa-dosa Kita Saum Kemudian Tarawe Yang ketiganya Mapag Laylatul Koda Dengan Berbagai Cara Yaitu Ibadah Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Yang disebut Tadi Maha Suci Engkau Belum Dipanggil Oleh Allah Nau Dipanggil Oleh Allah Maut Ia Kitu Ya Ia Maut Hirup Maut Hirup Gitu Sada Yana Dua Kali Hirup Dua Kali Maut Dan Kita Sekarang Sedang Ngantri Siapa Yang duluan Gak Tau Ibu Di Luar Kekuasaan Kita Ayah Jami Ibu Diberitakan Maut Nau Semuanya Terhanya Kaget Kemarin Juga Ketemu Sore Sore Juga Ngobrol Gak Ada Tanda Tanda Rekmawat Tunggi Tiba Tiba Diberitakan Karena Hatta Ya Allah Inilah Kematian Itu Maka Disebut Sebut Dimana Ajar Datang Kepada Mereka Itu Bisa Dipajukan Terus Terus Kalo Kita Mati Di Dadak Seperti Itu Terus Bener Itu Harus Dipertaruhkan Setiap Saat Ibu Maka Dang Dosan Amal Kita Itu Supaya Ketika Kita Dipanggil Kapanpun Kerja Minut Takwama Dipanggil Ighirah Gak Masalah Mau Subuh Subuh Oke Mau Pagi Pagi Hayu Mau Siang Siang Hayu Kenapa Karena Bekal Sudah Terjejal Dalam Diri Yang Baik Itu Mudah Mudah Kita It's Terus Ngejaga Diri Ibu Supaya Ketika Dipanggil Oleh Allah Karena Bekal Sudah Banyak Amin Terus Yang Di Belakangnya Lindungilah Kami Dari Azab Neraka Karena Tadisiun Dosa Tukampura Makanya Orang Tobat Sambil Kita Berdoa Fakina Ada Benar Bagaimana Jadinya Kalo Dosa Kami Tidak Diampunkan Gak Mungkin Masuk Kedalam Surga Gak Mungkin Lama Dosan Tadi Hampura Makanya Fakina Ada Benar Lindungilah Kami Dari Azab Neraka Neraka Dari Neraka Kutomah Ladok Atau Neraka Sakor Atau Jahim Atau Jahanam Alim Karena Neraka Tegusti Abdimah Palaika Sawarga Begitu Ya Ayat yang Pertama Di belakang Ada lagi ayat Ini dari surat Al-Haj Surat ke-22 Ayat ke-18 Disini Allah akan menjelaskan Apa lagi ya Tadi kan udah dijelaskan Sebagian ciptakan Allah itu Ada langit Ada bumi Ada siang Ada malam Dan seterusnya Disini kita baca lagi dulu ya Manga dibaca Tidak usah pakai Tau Ada atas Tadi Alam Tau An Allah Yasjudu Lahu Man Fis Samawati Waman Fil Ard Waman Fil Ardi Was Shamsu Wal Komar Wann Nujumu Wal Jibar Wal Jibalu Was Shajaru Wad Dawab Wakathir Minan Nas Wakathir Unhaqq Alayhi Al-Azab Waman Yuhin Nillahu Fama Lahu Min Mukrim Tidakkah Engkau tahu Bahwa siapa yang ada di langit Dan siapa yang ada di bumi Bersujud kepada Allah Pertanyaan Yang tidak harus dijawab Tapi pertanyaan Yang harus ditafakuri Oh jadi Semua yang ada di langit Dan kita tidak tahu Siapa lagi Selain malaikat Di langit itu Siapa lagi Selain jin Di langit itu Tidak tahu Apa yang ada di langit itu Di langit Dan siapa yang ada di bumi Orang sopningali Di tanah Tidakaya naon Di dunia Tidakaya sahah Kalau katakan Di dunia Tidakaya manusia Dete keetang Atau sakumah seurna Manusia itu Berbangsa-bangsa Bersuku-suku Dimana mereka berada Sebenarnya itu Tidak tahu Ia mah Upamiman Upamiman Numbutkan bahasa Arab Ma Etateh Adalah Makhluk Allah Yang berakal Man Teh Man Ya Kalau ma Adalah Makhluk Allah Yang tidak berakal Jadi Menurang nyebutkan Bentang Etama Menyebutkan Komar Komar Teh bulan Eteteh Ma Tapi lo menyebutkan Jin setan Etama Man Menyebutkan Kamanusa Etama Man Tapi nyatanya Ayah Di ayat Quran Ayah Ma Fis Samawati Ayah Man Fis Samawati Ano bikin kita kagumnya Katakan mereka itu Tidak berakal Bintang Bulan Mataharinya Batu Cahi Ibu-ibu Cadas Wah Dan seterusnya Dan seterusnya Mereka kan Tidak berakal Tapi mereka Tau bersujud Kepada Allah Nah Rimanusa Di piarang Bersujud Malah Tidak bersujud Ayah Kana jamin Tadak Sujud ke Allah Oh banyak Banyak banget Ya Jamin di piarang Samaw Sok ibu Tinggal Di jalanan sana Yang ngelepus Ngarokok Ayah Ayah Ngalut Leguk Leguk Orang itu Mereka Ya Allah Nikmat banget Itu air Tapi kita Nggak berani Kenapa Kena lagi Samaw Malah Kalau kita Datang ke kota Kuliner Itu tidak berubah Dari pagi Sampai sore Kuliner Itu banyak banget Cek orang Ya Allah Dijageragan Makanan Taruang Lep Siang Kenapa ini Sebab Tidak tergerak Di dalam hatinya Ingin bersujud Kepada Allah Itu Taman Usate Makanya Makanya Orang malapar Ditahan Ibu Enak Atas Atas Simkur Sekarang Sedang Berhayal Singcau Dan es krim Enak banget Yang segini Ya Masya Allah Ayo Ayo Buktinya Basangong Adan Magritte Kita Seneng banget Bahagia Ayah Zaman Bahagia Ibu Kosong Melongpong Hampa Kenapa Dates Saung Allah Tidak Menjanjikan Kebahagiaan Bagi orang Yang melanggar Aturan Allah Tapi Kita Itu Ditunggu Tidak 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 Buktinya 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 Kursi Tidak Tidak Kagugahkan Ku Adan Allahu Akbar Allahu Akbar Kurejat Alhamdulillah Ini Ngalih Karena Jam Ulu Adan Lahor Tidak Lila Oh iya Ibu Bu Elah Kemarin Dan rombongan Dua mobil Dari Ciwide Itu Jadi Ngawas Setengah Dua Jadi Dari Di sana Pulang Pukul Tiga Kurang Lebih Di jalan Terus Ibu Popot Dan Itu Nyimpang Di rest area Ada Nasi Kebuli Jadi Di sana Berbukanya Kemarin Nasi Kebuli Punya Rumah Makan Nasi Kebuli Tidak Usah Ke Madinah Tidak Usah Ke Saudi Arabia Nasi Kebuli Pakai Apa Daging Sapi Oke Daging Kambing Aya Daging Hayam Aya Sok Gara Kaditu Di rest area Patsipa Layen Bering Kaditu Di mana Di Asopia Dayah Kolot Ibu 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 Sadana Lanjut Kepada yang Tadi Di bumi Bersujud Kepada Allah Juga Matahari Matahari Bersujud Bulan Bersujud Bintang Gunung Pohon Pohon Hewan Hewan Yang Melata Mereka Semua Bersujud Kepada Allah Jadi Ibu Bersujud Matahari Kepada Nurut Sahur Allah Itu Sekarang Udah Malam Kamu Istirahat Dulu Ya Lapa Matahari Menghilang Hei Bulan Bangkit Kamu Bangkit Muncorong Cahaya Bulan Purnama Itu Nasa Nasa Rukna Timbul Dan Tenggelam Nasa 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 Di Piwarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Semua Ibu Menurut Kepada Allah Nasa Bintang Bintang Pohon Kok Pohon Bersujud Bersujud Iya Eta Pohon Kan Asana Tepenet Cekalo Jangkung Berkembang Berkembang Daun Tambah Daun Tambah Sekian Di dahan Sekian Di dahan Yang ini Dan Kamu Sudah Kuning Jatoh Kamu Jatoh Daun Itu Semua Dikendalikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masya Allah Begitu Banyak Urusan Allah Tapi Dia Mampu Mengatur Semuanya Makanya Disebut Rabbil Alamin Allah Tuhan Semesta Alam Dan Kita Mana Ada Bisa Memperhatikan Daun Iraha Hejona Iraha Hejot Tuanya Iraha Kuningnya Kapan Lepas Dari Dahan Itu Kemana Dia Akan Terbang Karena Apa Allah Yang Mengatur Semua Itu Kutang Kutang Ditu Jatoh Jatoh Dua Meter Dari Pohon Tiga Meter Dari Pohon Dan Allah Tahu Semua Itu Andai Saja Allah Memperhatikan Daun Yang Sekecil Itu Bagaimana Mungkin Allah Tidak Memperhatikan Manusia Maka Allah Memperhatikan Cing Ngomong Isuk Isuk Dikirkah Atau Amek Amek Kau Allah Diperhatuskan Cing Saum Ramadan Sudah Tengah Tengah Ngomong Batur Diperhatuskan Cing Tetara Wih Kumaha Pan Enu Tara Weh Tibra Enu Tara Weh Tibra Solat Di rumah Sendiri Ibu Bagusnya Di rumah Iya Tapi Kurang Musuh Pas Nujuh Sujuta Lama Si Horeng Te Kerek Ibu Nujuh Sujuta Anjentenya Solat Yang Di Imah Tapi Kerek Kumato Seperti itu Jadi Ibu Jangan Merasa Bahwa Kita Tidak Dilihat Oleh Allah Allah Sudah Mengatasnamakan Al-Basir Allah Maha Melihat Asami Allah Maha Mendengar Al-Alim Allah Maha Uninga Jadi Naun Rupino Dilakukan Keurang Baik Dan Buruknya Itu Semuanya Dalam Pengawasan Allah Subhanahu Wata'ala Maha Ibu Hewan-hewan Tuh Hewan-hewan Melata Kalau melata Itu Yang berjalan Dengan perutnya Yang melata Itu Kayak Hewan Berjalan Dengan perutnya Ada Ola Ular Belut Cacing Terus Apalagi Banyak Masih Banyak Pokoknya Misi Ayah Sukuan Oke Depak Jadi si perutnya Menyentuh Tanah Itu yang disebut Dabah Dabah itu adalah Binatang melata Tapi Allah itu Menciptakan Binatang Ada yang berjalan Dengan dua Kakinya Ada yang berjalan dengan dua kakinya Sisah mau Mau Nyampe itu Ada yang satu lagi Lebih gede Soang ada juga ya burung, tapi burungnya gede banget, burung naonu pengageng burung unta ibu kalau kebun binatang lihat burung unta, kayak unta begitu, ya tata burung loh aduh ya Allah, itu Allah membuat kaki-kakinya yang teas yang keras ibu ibu, sehingga bisa berjalan, lumpat, malah lumpatnya itu tarik, burung unta itu galak burung unta itu, oh etta unggas, seperti unggas tapi gede banget tuh, cek Allah naon anu Allah tetiasa, rengadamal binatang nuletik, bisa Allah bisa, bisa naon binatang yang paling kecil eh, ada yang lebih kecil dari sirem loh, naon siir, siir, tau siir siir itu, siir itu, suka muncul ketika hayam orokan, hayam orokan soko ibu diganggu gerak, itu jaru berap kadi tata, kadi marah rajut tapi gak keliatan, kecil banget ibu ibu lamun binatang na'alit tak tinggalin, ari pojirna segede kumaha coba, dipikirkan oleh kita tuh Allah itu bikin yang gede tiasa, bikin yang jangkung tiasa, no alitnya bisa tapi mereka untung, bisa bersujud ay manusak, bara rawong bara degong manusak, ya seperti itu terasa, ayah manuk ngelakwe namanya te uncuing ngelakwe ibu te jauh nyekal punuk kenapa nyekal punuk? loh 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 etak ancuing disadat terus ayah numawat gerak soki itu pajar kente emang ada ayah ancuing ngelakta baka enu maut etete ayah ay rek, ayah uncuing rekta, ayah uncuing maut mahtas didamalku Allah ya kan yuhyi, wayumit Allah te ngehirupkan dia nga maut ke gitu ibu ibu orang mata apa buah uncuing ngelakta tete kertas bih buah buah nuju hamdalah etete kan orang mateng arti ditudingkan pajar kente nyabut nyawa manusak ulu disamikun serang malaikat izro il gitu hari jamin nubodok mengartikan anate tengah nguagama jadi salah ya tapi ibu tadi terus ditataan banyak dan banyak diantara manusia ayah manusia yang sujud ayah geneng sihoreng ayah manusia yang bersujud tapi banyak juga manusia yang tidak bersujud nyabutnya tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab mendapatkan azab no mana tadi no saum no saum baturma saum ima buka saum siang-siang tapi tidak beralasan si bapak tenawan pengen buka saum nanti tidak beralasan ah hura yang saum maka seorang rasulullah saum anu bocor sadintan mau habisa dibayar ku sarebu tahun atau ku satahun bahkan ayah menyebutkan ku sepanjang waktu jadi bocor sadintan kita ayah alasan maha bisa dibayar ku sepanjang waktu aduh berarti itu dosa nuka cedap isan ageng tapi sampai hari ini masih seperti itu ibu-ibu sok pot tinggal sok ibu kemana kuliner dimana geresok ketara ruang ngelalu siang-siang dengan bedanya itu dikeben 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 gitu ya tapi dikeben nanti saya potong munurang nungeng kehanap tersuur kaki-kaki suru usag sidik amin maal marhum sewar beli apa tanuk itu namina warung cokor tanuk itu masya Allah maka ibu-ibunya kaditu nah barang siapa dihinakan Allah garis bawah dihinakan Allah ayah jamin dihinakan ku Allah ayah banyak makanya masuk ke dalam neraka jamin dihinakan ku Allah karena tidak ada orang yang paling terhina di muka bumi ini atau bahkan sampai akhirat kecuali orang yang penghuni neraka penghina-hina nah dihinakan ku Allah jika kita dabongan kan manusia diciptakan dina dedeg bangadeg nupang hadek nah tapi itu bisa ngejaga diri akhirnya ngegubrag karena neraka maka ibu tahu ayat yang ini surat naon atin ayat seberaha diitung opat sarang lima jadi jadi nungawitan Allah nungawartoskan temen kami gesyiptakan manusia dina dedeg pangadeg nupang hadek pang tegep pang pinter pang 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 tapi aneh thummarodadena huas falasafilin karena kesalahannya nupi piaran ibadah tapi tenurut maka ku Allah dibalikkan karena derajat nupang rendah-rendahnya apa itu adalah neraka kurang disimpulkan upami orang alim dihinakin ku Allah karena neraka nurut atau ka Allah ka Allah nurut ka Rasul nurut pantas disebut-sebut ina Al-Quran al-ti'ullah wa al-ti'ur Rasul perakarannya ngera taat ka Allah taat ogeka Rasul mau disiksa masa iya orang yang taat disiksa justru ku Allah dibuka pintu surga itu karena apa karena sudah taat kepada Allah dan Rasulnya begitu maka ibu-ibu di belakangnya tidak seorang pun yang akan memuliakannya kalau ada manusia yang harus dihinakan oleh Allah maka dia tidak akan bisa dimuliakan oleh siapapun mun ku Allah dihinakan muatiasa dimuliakan ku sahawai oge dan kebalikannya bisa terbalik dan siapa yang akan dimuliakan oleh Allah tidak akan dihinakan oleh yang lainnya itunya bunya maka sungguh Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki jadi kalau Allah mau melakukan apapun sahahan protesnya ku maha Allah da Allah pemilik seluruh alam ini begitu ya maka ibu-ibu disini ada koul koul itu ada fatwa ya fatwa dari Ibnu'l Qoyim Ibnu'l Qoyim jadi ini bukan hadith bukan hadith bukan juga ayat Quran tapi fatwa tisa hati ulama besar bernama Ibnu'l Qoyim disini ada yang harus dibetulkan jadi omat kok ibu kada dileresen jadi sim kuring tekan kalau sudah diketik sama asisten sok di parios pas ditinggali uluh itu ada yang salah bukan salah asisten jadi ada yang salah ibu-ibu karena saya mengambil ini dari artikel mengambil dari artikel tak meren anu ngaharokatantai kurang icus jadi salah kapanak ini kan dilereskannya sok inna fi dawamid dikri fi toriti wal bayti wal haduri was safari wal baqoi taksiron li syuhudil abadi yaumal qiyamati disini nih ada fa inna untung diajar nahu muntah diajar memeren lempeng kan itu salah tadi antap nah ibu pamitos inna kapayuna ya isim anu mansub disebantata isim inna maka kaedahna tansibul isma watarfaul khobar inna mah nyetangan nasabgen isim jengaropaken khobar maka tos inna maka dituna wajib mansub hari iya tinggal fa inna lbukati rowasim kuring itu fa inna lbukati kadahna fa inna lbukatata digentas kufatah kaluhur jadi kasrohna dipupus digentas kufatah diatas fa inna lbukatata disini ibu-ibu lepat hijih lepat sadayana karena kedepannya ada wa wa jadi semuanya harus dibetulkan fa inna lbukatata wadda ro so wadda ro etak kasrohna dibuang ya wadda ro wal jabala jadi jabali tadi kasrohnya dibuang wal jabala wal ardo ya fa inna lbukatata wadda ro wal jabala wal ardo atau sok baca sama ibu baca sekarang dari fa inna 1,2,3 fa inna lbukatata wadda ro wal jabala wal ardo aduh gikadinya nah api orang mawas bilih tak candi robi oke brosur ini bisa kebawa kemana-mana salahnya makanya dibetulkan lanjutkan lanjutkan itu netashhadu lidha kiri yaumal kiamati menanggapi ayat yang tadi sungguh orang yang senantiasa berdikir garis bawahi senantiasa berdikir senantiasa bahasa sunana naun hartos senantiasa bahasa sunana naun teras-terasan salah wasna salilakna salamina gitu ya jadi orang yang senantiasa berdikir ketika berada di jalan garis bawahi jalannya di rumah tuh jadi dikir ulah di bumi wungkul ulah di majis taklim wungkul jadi ada orang senantiasa berdikir di jalan di rumah di saat mukim non mukim di tempat sendiri dipaduh muka orang di saat safar menuju bepergian atau berbagai tempat itu akan membuatnya akan membuatnya mendapatkan banyak saksi garis bawahi banyak saksi aduh ibu jadi bahasa orang hiruk tegening disaksian tanpa kita tahu itu siapa yang menyaksikan kita ibu-ibu tanah nyaksian orang pohon nyaksian orang apapun menyaksikan kita makanya tadi dikir teh jangan diatur-atur dimana berdikir itu kita tadi lagi dimana pertama lagi di jalan tuh kembali kepada ciwidei kemarin itu kan ibu ke bawah ke atas liuk-liuk tapi bagus jalannya di beton semuanya bagus cuman kita punya pelajaran dari hadis buhori itu jadi lamun orang kahanap mudun ucapkan tasbih subhanallah berapa kalinya sepanjang mudun makanya menuju recok dinamobil ibu-ibu tekan secara 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 mudun iya subhanallah ke bawah jadi dinamobil kadang menuju bala langor diingatkan kadang ceramah singkat kadang mengumumokakan pertanyaan mumpung disini kita nanya ya boleh so sepanjang waktu itu di perjalanan menyenangkan ya tadabur alam ya dapet elmu ya silaturahim gitu bu ngawas abring-abring makanya ibu-ibu ada grup beringka 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 termasuk jajan baso ngabring seperti itu kan kan bu elama begitu kalau keluar dari rumah upamina juaya segala dikemoa kemoa sadena dinamobil itu jodohnya teba imah teba wati imah ya pas udah sampai di jalan bubur bubur ayam brengka bubur ayam kupatahu brengka kupatahu seperti itu nah nikmat jajan itu jajannya non marginah karena kita seiring sejalan dengan orang-orang yang sepaham anu pada-pada resep jadi resep mulih tidak itu Allah masuk bagar pisah di bahanan kalau ada tamajuduna gonimah gonimah matiditu kadiyo matidiyo kaditu baimah bawati imah ya kok harus begitu mon ayamah jangan seertuangan di bumi diantep buruk jangan bagi-bagi berapa berapa yang angkat dalapan dalapan seperti itu ibu sadana sambil dikir dikir tarak kantun saling mengingatkan ibu sadananya jalan rumah saat mukim di saat safar atau berbagai tempat itu akan membuatnya mendapatkan banyak saksi jadi bahasa orang yang tadi saksikan jangan dikira batu mengejungkiring cicing batu mengejup bisa bergoyang tidak bisa soko ibu di jejak batu cicing di talapung cicing di jebian cicing ternyata dia sedang menjadi saksi kita berbuat apa kita di batu tersebut Ustaz Buruhadir kalau orang mencari batu terus nyingkur seorang laki-laki dan seorang perempuan mau berbuat apa disitu berzinah maka batu menyaksikan semua itu Ustaz Buruhadir butiran pasir menyaksikan semua itu makanya orang maka diperhatikan terus ya gunakannya yang baik-baik seperti tadi ngabring ke pengawasan ngabring ke kajian ngabring badekano uleman ngabring badekano pupus nah seperti itu saksi itu terus bergulia makanya kita geneng upami sholat sok ada cerita pindah tempat ada kan sholat ibu upami menuju sholat di masjid nah pindah tempatnya yang mana contoh dari Rasulullah kalau kita sholat sunat atau sholat sunat karena wajib itu harus bukan harus dicontohkan pindah tempat dulu maka ibu sok bergeser si A kesini si B kesini gentos sajadah makanya sajadah itu harus wangi dicium orang ibu sajadah itu harus wangi pas nusanes pindah ke sajadah ibu batu kenapa bau jigong jangan begitu sok di itu dikasih harum-harum seperti itu kita ibu pindah tempat mohon untuk menambah kesaksian bahwa kita pernah bersujud disini sajadah ini hambamu dimana-mana bersujud dan disini tempat sujud dia kita didaptarkan kepada siapa kepada Allah berbuat jinah pun sama ngeriung seorang jami kenapa ternyata sedang judi disitu beri nyanyi judi makanya maka dicatat oleh tanah yang tadi nah jadi mengaryung ternyata ker bang emok tau bang emok nah cek Allah reki kituan kita hirup di dunia di bejaan sababarakali riba dosanya gede banget mendosa nupang alitna tina riba etate sami sarang hiji anak pamegat ngajinahan jadi indung siga gitu hina bagaimana nupang ageng itu makanya jangan melibatkan diri karena riba sekecil apapun rek jadi tukang nulis genana rek jadi nyaksianana rek jadi nunganyuk rek jadi nunganyuk genana rek nyewa ke tempat rek anusat pam aduh terlibat semuanya itu jahat naribate makanya ibu nunganyuk kanu riba nunganyuk ibu kadulur anu taya ribaan nyata dulur tata nunganyuk nunggede usahakun nunganyuk blok gede akhirnya nungk kecekek kuribate gitu kan seperti itu akhirnya di jabal bumi di jabal mobil dan nung nungyuk kira-kira kalau yang bagus itu yang tidak nungyuk lah yang bagus itu jadi jahat nunganyi 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 karena tempat-tempat tadi rumah gunung dan tanah akan menjadi saksi bagi seseorang di hari kiamat aduh seperti itulah pantas ayat nungkir yawm yawm idhin tuhadith akhbar haa bi'anna rabbaka awhalaha yawm idhin yasdur unnasu ashtatan liyurau a'amal hum surat naon asa kenal gitu surat naon oh iya surat idajul surat idajul asal asal coba bu kapungkur mau nalar tenalar ke orang emang sedewasa dibuka tafsir aduh ibu yawm idil tuhad dithu ah barokha pada hari itu bumi itu ngebejakan berita tentang orang itu jadi tanah didampau ke orang ngebejakan ke Allah tak isi tukang mengendap-ngendap pada malam hari rek naon rek maok kata tangga anak kan ayah laporan anak kan ayah bang satmak itu kan mengendap-ngendap malam hari terus caket karena janela batur terus ngeluarkan alat-alat bismillahirrohmanirrohim pada nyokeh janela batur bismillah maka mentah bahasa bismillahnya tengah hadirkan ganjaran naon-naon karena bismillah dibaca ketika dia mau melakukan dosa tuh kudu dilarapkan atau bismillah makadahkan kasaan ibu badenye seh bismillah kengeng kengeng baden wawasuh wadah bismillah kengeng baden ngepel bismillah boleh badenye rekan incu bismillah nah bismillah hirrohmanirrohim ay mana ayy rak dititipkan di nenek minta duit gitu kainung manis yang di jajanan wakunan duit oge kacau ibu badenye rekan ibu badenye rekan ibu badenye rekan luk Allah yang luar biasa maka kaincung makanya makanya ibu badenye rekan kaincung aneh 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 kaincung gitu ibu makanya ibu tak seperti tadinya jadi semakin gelas ibu nanti ibu pulang dari sini pulang ada ibu-ibu yang ngelengkakan sampai aneh malah yang katuhu pulang dari sini itu dicatat di bawah keramik ada tanah ke bawahnya hei itu si ibu kalau luar di masjid ngelengkakan sampai nupalikat itu salah gitu loh harusnya yang kiri keluar itu kalau masuk yang kana terus pas papah tekadinya resepnya ngawas yang buela ke hartos pisang tapi etat disana tanuh diuk yang abdi dengan sari enaknya si etat dicatat eh eh baru saja keluar dari pengawasan ngomongkan batu nah makanya didonginkan atau nusare makanya sinasare atau kenwai ah itu nuh ku maha ya bonyet ibu-ibu itu kalau tidur lebih bukan lebih baik tidur itu mendingan daripada ngobrol yang ngobrol itu aduh itu tidak beretika yang ngobrol di masjid itu tidak beretika tidak beradab dan tebutuhan ganjaran karena kalau kita mendengar orang yang ngobrol itu ada yang jengkel rek ngegengger kan tebisa satu orang dua orang lima orang yang jengkel terhadap yang ngobrol maka dia sudah gaduh dosa kelima orang makanya ibu lagi ngapain oke ngobrol pas ngobrol pas ngeliuk ibu elena terus ngelungit kemana ibu-ibu karena orang ke majis salim digoda gitu ke setan digoda setan tuh jahat banget mereka kan balad untuk hidup di neraka seperti itu oke jadi orang karena neraka setan nah nah ngas apal orang jahat mana yang bertutur gitu para sehat jubah jebi para sehat kalau malaikat pas sehat gak ada malaikat pas sehat ketemu dengan kita di lawang pantau surga aduh bagia 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 salamun alaikum salamat tapi kan arahnya padukul jenna tabi makuntum tak malun gak gara lebak gara lebak gitu malaikat seperti itu setan beda doi makanya tong nurut setan ayak itu dalilnya yang begini terasa kan itu sambung ayat sambung ayat sambung ayat sambung lagu sambung lagu sambung lagu ikhlas ridho tu apa kerkorban merdeka apa ihlas ridho kerkorban merdeka apa ibu tadi sering pisan ayat tadi bulat balik jadi ibu ibu sekarang di bawah ini ayat al-quran lagi surat an-nur surat ke-24 ayat 43 kita baca banyak sekali pahala hari ini karena kita ayatnya banyak jadi dibaca terus dari satu huruf dapet berapa kita sepuluhnya dikali kunda ya namah kan ramadhan sepuluh dikali lagi sepuluh jadi seratus seratus sodakoh tina hiji huruf aduh luar biasa sok maka iya dia awas deh ulangi 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 dan yajjal rukaman rukaman fatara wadqo yakhruj min khilalih yunazilu minassamai min jibalil fiha fiha min barodil fayusibu bihi may yasha may yasha wa yashrifuhu am may yasha ya kadusana barqih yadhabu bil abasur tidakkah engkau melihat nah Allah ini bertanya kepada kita tidakkah engkau melihat kharusul hila narusnat Muhammad Muhammad apakah kamu tidak melihat melihat apa bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan tah bu jadi piwarang ningali awan awan teh hasub oh jadi hasub nuku orang ketinggal di langit teh gening et teh di damal ku Allah teh orang makan bu ya Allah berdecak tentang warnanya aja ada awan putih ada awan biru ada awan merah ada awan hitam warnanya saja udah berbeda-beda ibu pas orang tangah rada lah bergerak emang bergerak rasaku tiba tinggal kadang seperti kelinci udah gitu bergerak seperti kupu-kupu bergerak terus seperti nawan kita ibu cek orangnya dia emotin Allah mengatur yang seperti itu pun diatur oleh Allah itu awan gak diatur orang ibu tangah nawan oke bisa canggel tapi Allah mengatur semua itu kapan Allah memunculkan awan putih kapan Allah memunculkan awan merah ada awan merah ada menjelang suruh panon poe senjahari itu awan menjadi memerah laras tu taro jauh te awan hidung ibu rusuhan sakedeng di hujan lalu papoyan dia basuh rusuhan ages kabumi tertulus hujan laras tu nah jadi kapan Allah menurunkan hujannya kumaha Allah pada nurunkan pada ditahan cek Allah kewek makanya hujan itu tidak bisa diprediksi kapan turunnya kapan saatnya kenapa karena hujan itu bagian dari rahasia Allah ya ayat lima rahasia di nasurat naunukir inna Allah indahu ilmu sa'ah wa yunazilul ghayif wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadari nafsun ma da taksibu ghoda wa ma tadari nafsun bi ay ardi tamud dan seterusnya ayat lima rahasia yang manusia tidak boleh tahu tentang itu nah surat naun tadi di angus kusim kuri surat naun surat lukman surat lukman ayatnya terakhir ayat terakhir itu sabaraha ayat terakhir sabar tilu puluh opat jadi surat lukman ayat terakhir tilu puluh opat no lima teh naun kahiji kiamat sok pada diserat jadi yang rahasia teh kiamat oke kok ibu di angus di buminya surat lukman ayat katilu puluh opat jadi nah rahasia yang dibahas oleh manusia itu mah kita sotoy jadi manusia teh sotoy non sotoy teh so tahu kan ayah paranormal menyebatkan kiamat itu akan terjadi pada tanggal 12 bulan 12 tahun 12 ayahnya paranormal menyebatkan gitu ayah mana tak kabur maut ayah kiamat makanya makanya sotoy bab kiamat itu satu bab kiamat yang kedua bab hujan nah hujan masuk ke situ jadi ulan nyebatkan abdimah pawang hujan tekahartos mon pawang orair ada kahartos kalau pawang hujan itu maranahnya Allah jangan direbut-rebut kapan Allah ngalungsung hujan hujannya aja rahasia ada hujan gerimis ada hujan ngegebret ada hujan ngegebret dor dar gelap siapa yang buat semua itu Allah jadi tidak ada pawang hujan tidak ada nukatilu nyata kejadian di alam rahim nah itu rahasia Allah kejadian di alam rahim kan kita mah ibu-ibu kantos di pasihan kesempatan bikin bobot hamil ibu resep tuh hamil resep tuh hamil ibu sahaja nenganteu abdi ibu haji anu lingih dimana di daya kolot hobi bobot ayo tenuk itu hobi bobot tidak hobi itu mah tugas tugas wahnan alawah nih bekilami bekiripu jantan ibu boleh pilih mending bobot mending nyiram ibu-ibu nyiram sokararane gara simkuring ampun untung nantai tiluan nantai simkuring nantai tilunya tilu kali duka Allah di pasihan cuman yang pertama meninggal dunia lagi bayi dari perutnya itu terdewi dia yang tadi pas kau luar teh ceksepuma burusut tului padahal dinyatakan paling sehat sahur bidan sahur dokter tapi pas badai ngelahirkan itu bayi meninggal dunia di dalam ibu-ibu itu yang pertama istri ayana lingihna dibanjar ciamis ngiring kacarogena yang katilu sibung su pameget jadi ayama saja mau ditaruh saya beri putra itu itu anak kita kita itu lagi ditunggu sama dia dimana di pintu surga makanya ibu-ibu dikantunkan ke orok yang benar laku lampah ameh tepang dia jeng orok maka kita setiap saat emot itu pantaran anak pun anak ayana tas jalungku tas jangkung pun anak ayata kesamik sedih kan kita sedih mau ketemu makanya isah mah suka menyebut yang meninggal dunia masih orok itu disebutnya burung-burung kecil di taman surga disebutnya begitu jadi laman orang gitu dia menuju di antosan tinggal orang ngalah lempek terus tepang sarang ramana mudah-mudahan tepang dalam ramana tisugan mudah-mudahan kantun simkuring mun hayang tepang berarti kudu soleha namun margina namun apang namun tes soleha karena orang sudah yakin ke surga makanya ada cerita seseorang nunggu saja di pintu surga disuruh ke dalam itu gak mau kenapa karena menunggu ibu dan bapanya maka ada kabar berita dari malaikat jangan ditunggu karena mamahmu masuk neraka astagfirullahaladzim masuk saja karena bapakmu masuk neraka sedangkan kita berdoanya kan yang itu jangankan dengan anak dengan incu dengan incu buyut bau jangan wareng udeg-udeg kait siur kan doanya selama ini begitu makanya orang orang praktekan atau mun hayang ngeriung di etak kudu utuh saakidah semuanya amin ya roba alamu seperti itu ibu jadi yang ada di alam rahim itu rahasia yang ketiga yang keempatnya hari esok hari esok sekarang hari apa sekarang sekarang hari selasa kemarin senin sekarang selasa besok rabu besok insyaallah ketemu bu Ella di komplek Galih Pak Wartia komplek wartawan kalau dulu dimana di Balai Endah besok pukul 9 setengah 10 besok insyaallah hari kamisma dimana kamisma itu tebi di Cisalak Cisalaknya Cisalak Sangkuang Radaka Luhur Nyingcek hari Jumat di kampung Simkuring di Cibiu atau saat di sebat kenteng capek mangga mangga lanjut sekarang yang kelima yang keempat tadi naon keempat ya ya hari esok yang kelima di tanah mana kita mati nah itu tuh bisa jadi Arisa Dedin dan hirup tadi mana di Dayakolot Arimaut di Jakarta ayah nukitu ayah ada meninggal dunia dimana di tempat piknik ada ada ibu ibu yang orang Bandung pupusna disui sahetap AAR sekarang dimana AAR di Cimaung di alam kubur maka di Cimaung di alam kubur tapi alam kuburnya di daerah Cimaung atas katanya itu ibu ibu tak atas pada naon katanya itu ziarah kubur pang doakan ziarah kubur bukan karena orang tenar kamu mana ziarah kubur boleh reak naon ngadoakan dengan meren ngadoakan tapi saya makan saya kenal saya pisan ibu gak kenal sama orang yang ngadoakan dan ter nyambung tapi kalau yang dilayar sahabat sahabat ini baik kita tidak kenal sama orangnya atau orang itu orang jahat katakan orang jelek orang ngadoakan sebaik apapun aduh saya tak ngadoakan kenapa dikitukan makanya orang orang hebat dalam artian soleh soleha nyambung maka doa orang-orang sholat berapa orang itu ratusan ribuan ibu sadana ditampiku kamu mujur karena banyak sekali yang berdoa dan menyolati kamu dan diterima pusahku Allah subhanahu wa ta'ala tadi ibu sudah disebut lima rahasia tadi di surat 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 31 luqman surat luqman katilu puluh katilu puluh hiji ayat kesabaran terakhir ayat katilu puluh opat ibu diajar ceramah satu ayat mantap ceramah seayat sejam setengah sejam setengah ceramah sejam pada setengah jam tergantung pemaha acara sejam ayat diterangkan mantap mendidik mengejari kita ada ranah ranah yang tidak boleh disentuh oleh manusia karena itu ranahnya Allah begitu ya maka ibu ibu lanjut tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan kemudian mengumpulkannya lalu dia menjadikannya bertumpuk tumpuk si awan tadi tumpuk lalu engkau lihat hujan keluar dari celah celahnya pemandangan seperti itu jadi kalau hujan yang hitam awan yang hitam itu bertumpuk tumpuk tiba-tiba turun seukuran dengan kapalai Allah sur Allah ada yang disertai puting beliung ayah ayah saha anu palain alo palain ngelikan ini loh kekuasaan Allah itu muirkan awan bisa muirkan angin bisa angin itu kan macam-macam angin sepoi menurang panas angin sepoi menurawas karena puisi angin sepoi ketika kita duduk-duduk bersama angin sepoi indah maka masa puisi jadi orang semakin yakin memang Allah berhak disembah karena membuat apapun bisa maka ibu-ibu lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya itu pepandangan biasa tapi ibu ngali terus emut Allah lagi berdikir kepada Allah dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit kan tas ibu ngali hujan es tuh iya maku Allah terjadikan es buah-buah ngemutannya karena sok gerati luhur hujan yang alit ngeges perus karena itu terojo dijadikan es peletak ngeri tapi dulu Allah pernah marah kepada siapa kepada kaum Nabilud maka Allah nurunkan hujan batu kepada mereka itu LGBT tuh atuh nuju ayat tamu pam di bumi Nabi Ibrahim di luar para pam 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 Tata saham di karar resep bogoh kapa meget Nabi luta cing atunya to ngerakan kaula ini masih banyak pemudi-pemudi yang cantik-cantik pilihlah oleh kalian itu lalaki day lalaki day Lut pergi pada malam ini juga kamu kemana pergi ke satu daerah bawa pengikut semuanya di canak di abring menurut Nabi Lut karena pada nyilakan kaum Nabi Lut dengan di hujani batu tanyes sahi jiji acan tak seperti itu kenapa Allah itu diajak tobat tobat berdegong bagikan saat maut maut mati konyol disiksaku Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dari gumpalan gumpalan awan seperti gunung gunung maka ditimpakannya butiran butiran es itu kepada siapa yang dia kandaki jadi disebabkan butiran es butiran es yang sebegitu banyak kak saha kok Allah ditimpakannya kok Allah terus diarahkan kasih 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 begitu naun pada bencana naun kita pernah mendengar terbelalak mata kita kenapa dinah tsunami Aceh tsunami Aceh atau tsunami Lombok waktu itu ibu-ibu ayah aneh bisa karena namanya tsunami itu membumbung tinggi surut ayah budak cerik dimana penuh letak penuh berangkalan dari tanggal budak ibu-ibu nyampai di tanggal kalapa cekurang anu pangpayu namawat kedahna budak karena budak tidak bisa membela diri jeduk 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 sana namanya budak atau hari nunggis dewasa paling tidak milari pamuntangan orang mana bisa tapi kalau disesakan inilah keputusan Allah anu kuat ibu-ibu wat tentara polisi ngebebengkang tetiasa ngebeladirina tapi itu bayi ditolong oleh Allah jadi siapa yang membuat mati dan hidup itu Allah subhanahu wa ta'ala jadi makanya karena kita masih hidup makanya kita seperti ini dilakonan ngawas maca quran terus tamat sabar kali ibu ngawas quran terus maca sabar kali semampunya aja ibu tos jujga sabara nama jujga doa beng taulah gitu beng bari bari sini alah gak boleh begitu orang yang mau taqwa itu semampunya aja jadi ulasili hina abima tos tamat dua kali bada dua kali abima namun ibu ibu kayaknya gitu emang yang terbaik dihadapan Allah itu siapa sih yang lebih baik dihin aku orang ternyata itu tamat sampai berakhir kita beribadah karena ibu dibagi-bagi satu waktu maca quran mungkul kalau ibu mau cepat itu maca mungkul maca udah tapi kalau diselang dengan tadarus tidak bisa seperti itu cepatnya karena tadarus itu dipelajari dipesek alquran itu sampai ke dasar-dasarnya sehingga kita memahami oh eh tanya maksad bismillah hirohman hirohim tayat sama ditapsir maka tong kemudian di belakangnya maka ditimpakannya tadi butiran kepada siapa saja yang dia kehendaki dan dihindarkannya ketika Allah menghendaki manusia kudu cilaka tapi yang satu lagi dihindari padahal dalam peristiwa yang sama tsunami-sunami yang sama kejadiannya pada waktu itu juga seperti itu jadi ada orang kantos gempur waktu tsunami eh tsunami pandemi kantos gempur gempur aduh 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 pas muka grup gempur ibu pek ayat pandemi aduh 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 nyantem kayak gak gajel segala muncit Allah belum waktunya ditahan sampai hari ini karena maut-maut ditang bukan karena pandemi karena waktunya sudah habis terakhir kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan kilauan kilat kilat ngeburinya ibu sok ninggal kilat ngeburinya tas ngeburinya berarti sok guluduk cegur guluduk tarik pisah nah Allah kadang-kadang ngabinasahkan manusaku guluduk di bentar gelap makanya jangan sembarangan sumpah abim sok abim sumpah daik di bentar gelap bahulama kita setak beruha adi merukan aku maha di bentar gelap kita siksaan dari Allah untuk orang-orang tertentu kumaha ibu daik medu bahulama daik medu medu itu apa medu itu perutnya itu perutnya kayak ibu hamil begitu tapi isinya penyakit medu daik medu abim sumpah tebuang yang seperti itu termasuk ibu amit-amit jabang bayi buang ibu gentes amit-amit jabang bayi pas terakhir kacaplosan amit-amit jabang aki si aki dibabawa jadi bahas lagi harus bagus maka ibu kalau kita sudah melihat begitu hebat Allah cara menciptakan alam begitu luar biasa dan harus bagaimana kita berdikir supaya Allah tetap cinta kepada kita maka simpulkan dengan hadis yang di bawah ini maka maka muncul hadis yang di bawah ini Rasulullah pernah memegang pundaknya pundak siapa dalam kurung Ibnu Umar Rodiyallahu'an Umar saya sering lepas hadis disebutlah ini hadis adina padahal itu sapotong sapotong hadis sapotong asar asar sapotong hadis karena disambung kata-kata Ibnu Umar maka disebutnya asar yang di bawah itu jadi dalam satu lingkup tapi sapali hadis sapali asar kita lihat saw Rasulullah tadi pegang pundaknya Ibnu Umar Ibnu Umar puterannya Umar bin Abdullah bin Umar dipegang sama Rasul itu lalu berkata kata Rasulnya begini hiduplah nah ini kaliannya coba kok ibu digentos sana sekalian kamu karena kalian banyak hiduplah kamu kamu satu orang kalian kalian masuk hiduplah kamu di dunia seakan-akan seperti orang asing seperti orang asing orang asing orang asing orang luar negeri sumbing ke Indonesia untuk tujuh bulan dia menjadi orang asing terus itu memulang negara ada yang tujuh bulan ada yang tujuh hari ibu-ibu angkat kemana ke Jogja tiga hari saja maka ketika ibu di Jogja jadi orang asing orang Jogja pulang lagi ke Dayuh cuma tiga hari jadi orang itu ibu singgah sebentar di dunia itu anjen di dunia asa ulah asa reklilah ulah asa rekhirup salamina karena kamu itu orang asing yang harus kembali jadi hiduplah kamu di dunia seakan-akan seperti orang asing atau seperti seorang pengembara pengembara itu tukang ngumbara kita bakal balik gitu tapi dirita bu ayah abiru sabir tiga jaman mentas jalan mentas jalan ibu mentas jalan ya tete engel atau salse mentas jalan tete salse apa engel 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 atau itu ningali ke sebelah kanan sebelah kiri kadang orang tutiasa dipuntaskan kutuk kong dipuntaskan seperti itu ibu meningkannya gitu daripada ibu memaksakan diri karena aduh itu namina kendaraan pasuli belum bisa tapi ibu mentas di tengah-tengah di tengah-tengah terus muter ke sini kayak peragawati gitu purilit purilit cepet ayah di dunia ibu cepet berpikir cepet bertindak ayah waktos yes macam quran bikin ayah waktos yes sodako tiba-tiba katabrak ku kematian maut deh sodakonya belum solatnya belum sujudnya belum tak jika gitu di dunia padahal dipenggal ditabrak ku kematian tiga jaman nyebrang jalan terus pupur ilitan terus ibu bergen potoh selfie di ibu sadana oh ayah jaman njurus upisan tabrak kok kok dia disitu tak gitu jadi hidup di dunia seorang seorang asing tidak akan selamanya nanti akan pulang terus cepat berpikir cepat bertindak cepat ulah jika jalma tadi nyebrang hara rese jadi katabrak disambunglah ke ibnu umar ya maka menyambung menyambung kalimat rasulullah idah amsaita falat tantadiris sobaha wa idah asbahta falat tantadiril masa'a wa khud min sihatika limarodika wa min hayatika limautika tanu dihanap maka sauran umar ibnu umar ka orang sadayana jika engkau berada di petang hari petang hari itu sore katakan jika engkau berada di petang hari janganlah tunggu sampai datang pagi jantan mon ibu nujo ayah di waktu sontan tong dingke ngke monrek ngada makasaya gerwek ibu tagaduh artos lima ribu anak yatim dimana itu tetangga sebelah kiri guruduk guruduk pesikut tenang kewe enjing nah orang apa kalau orang dipenggal dengan kematian semalam berarti terjadi sodako kabudak yatim kartos ibu sama seperti ibu berada di pagi hari kebetulan ada pengumuman pelayarnya sudah terpampang ada bu haji dia sopia cek ibu tenang apal orang rak hirup besok apal orang rak hirup minggu depan jadi selagi ada kesempatan hayo diajakan nusanes sumping lah ke pengajian ayah anu terus mulih di pengawasan maut cek Allah untung kamu tadi ke pengajian dulu khusnul khutimah jadi jangan menunggu orang jangan menunggu lama waktu pagi waktu sore malam kalau bisa siang atau kapanpun jadi seorang jika engkau berada di petang hari jangan tunggu sampai datang pagi jika engkau berada di pagi hari janganlah tunggu sampai datang petang lakukan pada waktu itu juga ketika kita mampu melakukannya nah maka terakhirnya manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu kan orang mau disebut gitu berarti orang bakal sakit itu itu padahal dulu kita tidak sakit lutut cek Allah yang benar sholat saat nyeri tuur karena sudah nyeri tuur sholat tidak sempurna lagi betul gak sholatnya duduk di kursi atau duduk di bawah kan seperti itu nah hanya pikiran entah gitu di dunia mau langgang ulah iya meker ngora tedaik sholat ke sekolot tempoh nyeri tuur kakara eling hese sholat hese itu iya karena apa sali maka tadi gunakan sehatmu sebelum sakitmu tapi gimana kalau saya lagi sakit tapi jadi sholat itu gak sempurna mau dikurangi ketika ibu sholat bari ngagoler karena emang lagi sakit gak nyaran tetap utuh kenapa ibu maki itu setelah terdamah kalau tidak terdamah ibu pasti ngambil yang sempurna seperti itu kecuali sholat sunat ibu sholat sunat bukan sholat wajib sholat sunat padahal sehat 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 nyobaan pokoknya sholat sholat boleh sholat dalapan rokat bari calik ibu maka ibu diganyar setengah 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 menkedah sepuluh dibayar lima kedah seratus dibayar lima puluh cek nuh hiji abimah nyobaan ngagoler sholat sunat ngagoler kayak ngay ngagoler tenyeri goler dalapan rokat maka bagian sapar rapat jadi sapar rapat etamah khusus sholat sunat kalau mau seperti itu tapi cek orang yang sehat yang lengkap maka berdirilah ibu delapan rokat sholat duha atau saya nyobian sholat duha di bulan ramadhan ini ayah 15 dintan lagi pada delapan rokat pada genep pada opat ayah makan tos biasa ayah ternyata alhamdulillah tiasa opat rokat babari surat apa ibu ayah satu watini wazaytun dua wailul ligullihum ajatillum ajah katiluna ka opat wal asri kersepet atu abdung yang tina iii kengeng boleh ida zulzilat ardu zilzalaha ida jaa nasrullahi walpat inna alzalnahu fi lailat ilqadar nuka opat inna atoyna kalkaw tar panggih wajeng nuka rasa pilih kelir acak corak nah ibu tuskitum tadi sehatmu sebelum sakitmu gunakan dengan baik dan manfaatkanlah hidupmu sebelum matimu jadi orang tanya-tanya menuju ngantosan maut sebelum datang mati itu isi dengan dikir-dikir isi dengan ibadah supados hirup orang sampurna amin ya robbal alamin atos rengsek sakit capek sakit mudah-mudahan diterangkan nabihan ilmu sarang wabasan orang mudah-mudahan karena ini terakhir mungkin ya bagi ibu Ella terakhir disini nanti ayah hijidehi salah satu ayahnya hijidehi tapi salah satu itu sudah milik Cikarees Cikarees ada orang Cikarees sekarang dina salah sanukah hiji sasi April masih sasi Ramadan itu bukan disini jadwal bu Elanya di Cikarees Cikarees itu makarsari makarsari ada masjid baik itu rohman taman-taman itu ke dalam sedikit sekedik jadi jadi makarsari dengan bahasan yang berbeda juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati